Hari ini kita akan belajar mengenai e-commerce untuk B2B atau B2B, Business to Business. Kalau Anda baca dan juga Anda lihat apa yang terjadi di dalam pasar internet, Alibaba pasti sudah pernah dengar ya. Alibaba kita ketahui adalah raja dari e-commerce B2C dan juga B2B di China. Susah untuk mengalahkan Alibaba begitu raksasa. Pada tahun 1999 didirikan perusahaan ini oleh Jack Ma, pertamanya memang sebagai pertukaran B2B dulu. Jadi itu memudahkan sekali semua pedagang di seluruh dunia kalau ingin membeli produk dari China. Kita tahu sendirilah China itu sangat murah produk-produknya. Bahkan sampai sekarang pun saya masih merasakan memang kalau beli sesuatu dari China, itu apalagi kalau dalam jubah besar ya, kita sebagai pembeli besar, itu pasti akan harganya itu sangat-sangat murah. Bahkan lebih murah dari Indonesia. Pada dekade berikutnya, setelah 1999 itu Alibaba membuka cabang ke sektor C2C, customer to customer, dan kemudian ke sektor B2C. Dan dua-duanya juga terbukti menguntungkan. Saat ini, di tahun 2021, Alibaba telah berkembang menjadi ukuran raksasa dengan teknologi yang sangat mapan di dunia ini. Pada tahun 2014, perusahaan mulai membuka IPO atau Initial Public Offering. Sangat heboh, karena terkumpulah dana sebesar Rp21,8 miliar. Sangat besar ya. Dan setelah itu, Alibaba terus berlanjut membukukan perolehan pendapatan dengan sangat cepat, sehingga value dari perusahaannya juga meningkat, karena meningkatnya pendapatan itu lebih dari 50 persen. Sejak 2018 ke 2019, sampai lebih dari Rp56 miliar didapatkan revenue-nya. Saat ini, struktur dari Alibaba yang mereka miliki, Alibaba.com itu untuk B2B dalam bahasa Inggris, dan 1688.com untuk B2B dalam bahasa Cinais, kalau Aliexpress untuk B2C khusus dalam UMKM. Jadi, saya sendiri termasuk yang sering belanja ke Aliexpress, walaupun nunggunya agak lama, sekitar sebulan. Tapi, keren-keren ya, barang-barangnya murah, dan kemudian juga lebih banyak free shipping ke Indonesia. Jadi, menurut saya, keren konsep mereka, bahkan bisa bersaing dengan pedagang lokal di Indonesia. E-commerce B2B sendiri tentunya berevolusi. Berevolusi begitu banyak. Kita tahu kalau sebelum ada internet, bisnis ke bisnis, paling kita sebatas telepon, kita telepon, kita pesan antar perusahaan, dan kita juga memahami bahwa biasanya kalau bisnis dengan bisnis itu ya mungkin selalu jumlahnya itu besar. Jadi, kalau misalnya kita sekarang sudah masuk ke dalam e-commerce untuk B2B, berarti memungkinkan adanya komunikasi yang lebih cepat, kemudian juga terbuka lah, mau beli dari mana gitu ya. Mungkin kalau dulu kita cuma lepon beberapa kayak saya sekarang, kalau saya mau beli ke bisnis lain untuk saya jual lagi gitu ya, saya kan pasti harus ngecek cukup banyak. Tapi dengan puji Tuhan, dengan adanya e-commerce B2B, menjadi mudah untuk mencari supplier yang termurah. Dari image ini sendiri kita lihat ya, sebetulnya perkembangan dari modern B2B marketing itu seperti apa. Dari tahun 81 ini adanya komputer ya, kemudian tahun 84 ini gerilya marketing ya, sedikit-dikit gitu ya pendekatan, kemudian baru 85 ada desktop publishing, lalu tahun 88 ini ada perkembangan direct mail, tahun 94 ini bisa adanya news group ya, jadi news group itu tempat untuk mengiklankan di zaman yang masih tahun 94 ya, kalian belum lahir pasti ya. Oke, kemudian di tahun 95 mulailah ada Yahoo, dan Yahoo ini memudahkan untuk pencarian, Alta Vista juga ya, kemudian setelah itu baru kita adanya konten marketing di tahun 96, lalu ada s.com ya, diluncurkan tahun 97 ya, ini sebenarnya udah lama ya, walaupun belakangan baru beken lagi. Tahun 98 Google, ya Google keluar, oh ya ini saya kelewat nih, slash dot ya, ini slash dot, itu adalah popular blog ya untuk tech nerd, tahun 97, kemudian setelah Google keluar, baru 99 ada Eloqua, Eloqua itu adalah system at service CRM space ya, jadi customer relationship management. Tahun 2000 mulailah si Google mengeluarkan AdWords, di mana bisa ngiklanin, kemudian tahun 2001 ada ready talk, untuk dedicated untuk web conference dan seminar ya, di mana di sini udah mulai terjadinya pertemuan share online, lalu pada tahun 2003 ada keluarnya sosial media link in, ya kita sudah pernah bahas ya, mungkin kita sudah pernah bahas sedikit bahwa link in itu memang isinya adalah para profesional, benar-benar untuk jaringan profesional, dan di sinilah memang market B2B yang besar. Jadi kalau kayak vendor-vendor pemasaran, sorry, agen pemasaran untuk vendor itu biasanya nanti cari klien lewat link in, karena mereka bisa send message, kemudian menawarkan produk untuk yang mereka coba. Tahun 2004 keluarlah si Facebook, 2005 udah keluar Google Analytics dan Youtube, lalu 2006 ada Twitter, 2007 Apple iPhone ya, ini juga signifikan ya pengaruhnya, kemudian baru di tahun 2012 ya, 2012 kita lihat ada Facebook itu benar-benar sangat berkembang ya, 2012, oh tadi saya kelewat sedikit, sorry, jadi di sini tahun 2009 itu Facebook mulai advertisement-nya, dan ternyata advertisement-nya sangat-sangat populer ya, penghasilan juga sampai 764 juta dolar, pada saat mereka memungkinkan adanya ads, kemudian 2010 marketing automation itu sudah jadi trend, Google Plus, ini Google Plus tuh kayak network gitu ya, network gitu juga untuk B2B marketer ada, lalu 2012 ini benar-benar luar biasa ya, kamu lihat nih, 2009 itu baru juta, 2012 itu udah bilion, miliar ya, jadi luar biasa perkembangannya sangat besar. Tahun 2013 di sini, ada targeted content marketing, dan ini menjadi sangat penting untuk perkembangan B2B marketing. kemudian tahun 2004 mobile apps itu benar-benar mengambil alih PC internet usage, dan content marketing itu benar-benar meningkat ya, walaupun ini saya nggak ada yang seterusnya, tapi sekarang kita bisa lihat sendiri bahwa B2B itu luar biasa sekali, marketing buti-buti milai e-commerce itu menjadi sesuatu fasilitas yang luar biasa untuk bisa kita ambil, kalau kita bisnis jual ke bisnis lagi. Sekarang kita lihat apa saja sih sebenarnya teknologi yang mengubah bisnis to bisnis relationship ya, kita pertama lihat ada automated order entry system ya, ini tahun 70-an ya udah lama banget, dulu pakai modem telepon, kemudian ada electronic data interchange atau EDI, ini juga sebagai standar komunikasi, jadi dulu belum ada lah yang bangsa nge-scan-scan produk ya, nah di sini karena adanya EDI sudah memungkinkan gitu ya, untuk ada nomor stok dan sebagainya, sehingga lebih mudah untuk memonitor inventory dan ketersediaan mereka. Kemudian tahun 1990 ya, karena adanya e-commerce, B2B e-commerce website itu mulai muncul ya, dengan adanya komersialisasi internet, yang paling populer salah satunya adalah katalog online ya, katalog online dan kalau dulunya kan sebelum katalog online itu buku gitu ya, kayak majalah. Kemudian tahun 90-an baru keluar net marketplace, ini berarti apa? Peningkatan skala etalasi elektronik, melibatkan sisi pemasaran, penjualan, distribusi dari bisnis to bisnis ya, sehingga ini memungkinkan pertemuan dari ratusan vendor, dan mereka bisa mengeluarkan katalog online masing-masing gitu ya, sehingga sangat memungkinkan komunikasi, dan memungkinkan semakin tingginya penjualan. Nah kemudian tahun 90-an itu baru nanti kita akan bahas juga ya, private industrial network. Nah kalau ini private industrial, dari namanya aja udah jelas, jadi sebetulnya ini adalah yang biasanya jaringan industri, yang tapi khusus untuk perusahaan tertentu, saking besarnya gitu ya. Jadi kamu ngebayangin tuh kayak bangsa Walmart, bangsa P&G gitu ya, kan produk P&G banyak sekali, di Indonesia juga kayak head and shoulder gitu ya. Ya produk-produk seperti itu mereka kan sangat besar, jadi kalau mereka, karena besarnya mereka, mereka punya kemampuan untuk mengendalikan, dan seringkali kekuatannya lebih besar dari supplier mereka. Jadi biasanya mereka akan dapat keuntungan, kalau mereka punya network private secara industri mereka mendapatkan pasokan. Nah apa sih manfaat dari B2B e-commerce ya, ternyata cukup banyak ya pengaruhnya, biaya administrasi yang lebih rendah, ya bagi perusahaan-perusahaan. Kemudian untuk mencari juga lebih rendah ya, nggak usah telepon-telepon atau gimana ya, bisa lihat-lihat aja gitu ya dari website. Kemudian biaya persediaan juga bisa lebih kurang, karena kita nggak usah stok terlalu banyak, bisa kita perkirakan. Kemudian juga, karena begitu mudah untuk memesan, kita nggak usah lagi stok terlalu banyak, karena ketakutan kehabisan barang. Biaya transaksi lebih rendah ya, terus kualitas produk makin meningkat, waktu siklus produk juga lebih cepat, lalu ada peluang berkolaborasi dalam pemasok dan distributor. Transparansi harga lebih besar, jadi gampang bisa melihat pesaing-pesaing, ya tentunya yang diuntungkan siapa ya, kita lah, kita sebagai pembeli, kita bisa banding-bandingkan sebelum kita memutuskan pembelian. Lalu visibilitas dan pembagian informasi dengan real time atau waktu nyata, ya diantara peserta dalam jaringan rantai pasokan, supply chain management itu menjadi dimungkinkan. Tentunya, selain dari manfaat, ada risiko dan tantangan, apa sih tantangan dari B2B e-commerce? Yang pertama, kurangnya data di real time, kadang-kadang itu kesulitannya. Jadi ini saya juga baru kepikir, baru-baru ini, saya kan ada calon klien ya, dia jualan barang-barang untuk outdoor, untuk jaket, baju, sepatu gitu ya, tapi mereka bilang bahwa, aduh aku nggak siap untuk bisa mengonline-kan penjualan saya, karena saya sebetulnya nggak punya sistem yang sinkron, ya sebetulnya saya sih menyayangkan ya, kalau menurut saya mereka harusnya invest, invest untuk memungkinkan adanya e-commerce ini, dan koneksi dengan vendor mereka, jadi mereka selalu punya informasi yang real time. Kemudian risiko yang kedua, risiko dan tantangan kedua adalah dampak lingkungan, dampak lingkungan ini tergantung bagaimana perkembangan dari lingkungan, kita harus kayak sekarang tuh banyak sekali kita pengennya green company kayak supply chain yang memungkinkan satu penghematan tidak merusak lingkungan apalah, gitu macem-macem ya. Kemudian bencana alam ya itu selalu ya, kalau misalnya ada bencana alam ya kita pasti kena imbasnya, ketenaga kerjaan, kemudian ketidakstabilan ekonomi, keuangan politik ya kerasa sendirilah ya, tahun 2020 itu tahun yang berat, mereka yang melayani B2B ya karena si customer-nya yang sebetulnya B2C, nggak punya customer, ya pasti semua B2B kena. Nah kemudian bagaimana tentang pengadaan dan rantai pasokan dalam B2B. Kalau proses pengadaan itu mengacu ke cara perusahaan membeli barang yang mereka butuhkan untuk menghasilkan barang yang akhirnya mereka bisa jual kepada konsumen. Perusahaan membeli barang dari satu set pemasok yang kemudian si pemasok yang itu akan beli input mereka dari pemasok yang lain, gitu ya. Jadi itu seperti rantai reaksi. Perusahaan-perusahaan ini terhubung dalam serangkaian transaksi yang saling berkait dan rantai pasokan adalah rantai rangkaian transaksi yang menghubungkan sepumulan perusahaan melakukan bisnis satu sama lain. Ini tidak hanya mencakup perusahaan itu sendiri, tapi bisa juga antara mereka dan proses yang menghubungkan mereka. Ada dua jenis untuk pengadaan ya. Bisa pembelian barang langsung, pembelian barang tidak langsung. Dan dua metode pembelian barang yang berbeda yaitu kontrak atau spot. Kalau kontrak ya mungkin terus-menerus gitu ya. Misalnya aku kontrak, beli selama tiga bulan. Kemudian atau kalau misalnya spot, ya udah aku beli sekali. Nah, jadi aku kasih contoh ya sebagai contoh nyata dari perusahaan, dari toko yang saya miliki menjual popok dan susu. Kita itu sebetulnya sering kontrak dengan distributor. Jadi misalnya sama distributor kita janji, oke, tiga bulan saya akan belanja satu miliar. Saya belanja satu miliar popok. Jadi kalau kayak gitu, itu berarti ada kontrak yang ditantangannya. Dan itu berarti apa? Saya janji. Misalkan aku nggak laku, aku harus ngeluarin satu miliar untuk beli popok. Jadi ada begitunya. Tentunya keuntungannya apa? Kita bisa lebih murah, dapat harganya, cuman memang tantangannya adalah aduh gimana nih cara ngabisin satu miliar. Jadi it's actually a big challenge juga. Kalau pembelian spot biasanya harganya pasti akan lebih mahal, tapi ya nggak ada ikatan lah, aku harus beli berapa gitu ya. Ya udah, beli seadanya yang dibutuhkan. Nah, istilah dari rantai pasokan juga kita bisa definisikan multi-tier atau berbagai rangkaian, berbagai level gitu ya, lapisan. Ini karena apa? Karena transaksi kompleks antara satu perusahaan dan beberapa pemasok utama, pemasok sekunder, dan pemasok tersiar, itu selalu ada. Jadi kayak gini loh, dan ini nyata ya, ini sangat nyata. Jadi saya, mungkin saya harus kasih contoh seperti toko saya ya. Jadi kalau saya itu sebetulnya untuk bisa pemasok popok gitu ya, ke toko saya, itu saya bisa pasti dari tier pertama adalah saya ambil dari distributor, oke. Tapi yang gilanya gini, kadang-kadang dari distributor bisa habis barangnya. Nah, kalau sampai itu terjadi, aku akan pergi ke tier berikutnya. Yaitu apa? Ada wholesaler. Nah, wholesaler itu ada toko yang di Jakarta, udara kanan sama kita, jadi kita biasanya kalau udah distributor kehabisan, kita masuk ke situ. Nah, kalau misalnya udah dari situ, tetap nggak ada, baru kita cari kepada trader gitu ya. Jadi, it's real. Aku mau bilang kepada kalian, karena kalian belum ngalamin, ini dari pengalaman saya sendiri, memang seperti itu. Karena kenapa? Sebetulnya, setiap kali kalian nggak ada barang, berarti kalian akan kehilangan penjualan. Ya, sayang kan? Nah, jadi kalian nggak boleh gitu ya, cuma ngandelin satu pasokan aja, satu pemasok aja. Kalian harus memikirkan bagaimana kalian bisa menambah beberapa pemasok, agar kalian selalu terjaga inventory-nya. Oke? Baik, nah ini adalah proses yang biasanya terjadi di dalam rantai pasokan ya. Bagaimana caranya? Biasanya ada pencarian dulu, katalog, internet, salesperson, brosur, telepon, atau fax ya. Kemudian cari yang qualified ya. Berdasarkan riset, kredit history, cek dengan kompetitor, telepon riset, baru kita negosiat harga. Termin pembayaran. Jadi saya sebetulnya ini sangat bisa dimainkan ya, anak-anak. Jadi kalian semua, misalnya nih, kalian beli produk kepada distributor, kalian punya termin pembayaran 30 hari. Nah, kalau kalian berhasil ngejual semua produk itu dalam 30 hari, berarti kalian tuh kayak nggak perlu modal. Gitu loh konsepnya. Ya, jadi ya walaupun ya nggak bisa lah nggak ada modal. Kalian kan berarti riskan sekali, tapi saya pengen ngasih contoh bahwa sebetulnya kalian bisa memanfaatkan termin dari kredit ini untuk menghasilkan uang buat perusahaan Anda. Kemudian ada escrow, kalau escrow itu penjagaan atau pengawasan gitu ya, terus kualiti dan timing. Purchase order, ini kalau udah negosiat, terus purchase order masuk ke dalam sistem, bisa juga mail PO, bisa juga out system. Kemudian nanti ada invoice ya. Invoice itu dimasukkan ke dalam sistem dan sebagainya. Ada production system, invoice, matching, internal review. Baru ada shipping ya. Ship, sudah ship, diterima, baru remittance of payment. Oke. Ya, bisa macam-macamlah cara bayarnya ya. Nah, dan ini pun kalau secara e-commerce ya, pasti akan ada pengecekan. Apakah betul? Kalau, oh kalian teknik industri ya. Oke, kalau teknik industri kebetulan nggak dapat mata kuliah untuk sistem supply chain management yang nyambung ke SAP. Kayak di SAP itu ada sistem untuk three-way checking. Jadi, sebelum pembayaran itu biasanya akan ada pengecekan. Apakah barang diterima? Apakah bonnya sesuai? Apakah pengeluaran dari gudang itu betul? Jadi, itu akan membantu untuk pengecekan, terutama dalam B2B. Ini adalah gambaran B2B dan B2C. Kalau B2B itu biasanya raw material, logistic manufacturing, transportation, dan logistik sampai ke wholesale. Begitu di sini, ini sebetulnya B2C. Jadi, B2B itu bisa keseluruhannya juga. Nah, sekarang kita lihat ya, apa saja sih supply chain trend. Oh, banyak ya. Dan kalau mahasiswa teknik industri, itu harusnya sudah belajar banyak loh. Ini di bagian production. Saya dulu pernah, saya nggak pernah ngajar sih, sorry kalau production, saya pernah ngajar produk desainnya dulu ya. Jadi, saya sempat lihat-lihat materi dari teknik industri, ini harusnya diajarin. Jadi, SCM atau supply chain management itu mengacu ke berbagai aktivitas yang dipakai oleh perusahaan dan industri mengkoordinasikan para pemain kunci dalam pengadaan. Jadi, kita bekerja sama supaya si supply itu lancar, nggak macet, intinya mah gitu. Kalau kita terhubung dalam sistem, itu akan enak sekali kita tahu ada di mana produknya statusnya seperti apa. Yang kedua, just in time production. Just in time production itu berarti kita berusaha meminimalisir biaya persediaan. Ya, kalau bisa semini mungkin atau nggak ada. Dengan cara apa? Pada saat ada kebutuhan, baru kita produce. Baru kita produce. Dan inilah yang terjadi. Jadi, begitu ada customer place order, baru kita bikin, kita pilih ke supplier juga baru saat itu. Lalu datanglah, dan kita produksi, baru kita deliver produk. Dengan seperti ini, kita akan bisa menghemat biaya inventory ya. Dan tentunya mengurangi risiko kalau barangnya nggak laku. Yang ketiga, lean production. Kalau lean production, ini adalah produksinya itu betul-betul harus ekonomis, nggak ada pemborosan. Jadi, jangan ada waste gitu ya sistemnya ya. Kebetulan karena saya ngajar business process re-engineering untuk produksi yang lean, itu memang kita nggak boleh ada defect. Dan itu berarti kalau dari sudut pandang kalian nih, untuk teknik industri, kalian akan menjaga di dalam control chart yang sesuai. Jadi, seperti itu ya. Oke. Kemudian, dalam supply chain ini ada beberapa lagi yang istilah yang perlu kita kenal. Pertama, ada supply chain simplification. Berarti kita berusaha menyederhanakan si rantai pasukan itu. Jadi, kita bisa bekerja sama dengan sekelompok kecil perusahaan masuk strategi supaya kita biaya produk dan biaya adminnya juga berkurang, kualitas juga meningkat. Lalu selanjutnya, adaptive supply chain. Ini memungkinkan perusahaan bereaksi terhadap gangguan dalam rantai pasukan di wilayah tertentu dengan memindahkan produksi ke wilayah lain. Kemudian, accountable supply chain adalah rantai di mana kondisi tenaga kerja di negara produsen berupa rendah dan terbelakang terlihat dan secara moral bisa diterima dengan konsumen akhir di masyarakat industri yang lebih maju. Kemudian, jadi kalau accountable supply chain itu mungkin aku harus kasih contohnya itu gini. Kan pernah ada kasus Nike. Ini kasus, jadi bukan yang benar. Bukan praktek yang betul. Nike itu memproduksi sepatunya itu di negara yang tanda kutip layar terbelakang. Dan upahnya sangat rendah. Antara lain seperti China, seperti Indonesia juga sempat. Nah, jadi ini tuh dihujat oleh dunia gitu. Bahwa, eh kamu mempekerjakan underage workers. Kamu bayar mereka terlalu rendah dan lain-lain. Nah, ini terjadi ya. Jadi, kalau kita sebut accountable supply chain, kita akan menjaga jangan sampai hal-hal yang seperti yang baru saya sebutkan itu terjadi. Yang terakhir adalah, yang keempat adalah sustainable supply chain. Ini berarti apa? Sustainable itu bisa dipertahankan. Ini berarti melibatkan penggunaan alat produksi, distribusi logistik yang paling efisien terkait dengan isu lingkungan. Karena isu lingkungan itu sebetulnya nge-trend sampai sekarang juga. Kalau kita pengen green production, green environment, green store, green company, semua deh. Pokoknya itu yang kita harapkan. Oke, berikutnya dalam supply chain juga kita tetap EDI ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa EDI itu muncul sekitar 70-an ya. Tapi sekarang sudah berevolusi dengan luar biasa. Kita bisa lihat di sini bahwa EDI itu membantu apa? Dokumen automation. Yaitu di mana berarti dari supplier komputer bisa meng-otomatisasi untuk purchase order, payment, dan juga shipping notice. Yang kedua, eliminasi dokumen. Mengurangi dokumen. Enggak perlu lagi terlalu banyak kertas, bari kertas juga kececer. Yang ketiga, continuous replenishment. Ini berarti apa? EDI itu membantu kalau misalnya kita punya toko, rak tokonya kosong, kita akan dengan cepat bisa ada yang mengisi. Dan itu berarti kayak just in time replenishment. Jadi kita enggak usah stok banyak-banyak. Di dalam supply chain, kita juga sekarang karena dengan adanya IT yang luar biasa, kita kenal juga yang namanya cloud-based B2B system. Jadi seperti ini, ada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, berpartisipasi untuk data integrasi dan juga business process integration. Jadi nanti ada customer business process yang dikelola, yaitu informasi produk, inventory, pricing-nya, PO-nya, order status, quote, invoice. Kemudian ada business partner, business partner yang melaksanakan supply chain, supplier logistik, distributor, sorry ini value chain, kemudian retail dan perusahaan lain, kemudian ada customer data. Dan dengan pelaksanaan ini, itu nanti jadi biayanya tidak ditanggung sendiri saja oleh satu perusahaan. Dan ini sangat dimungkinkan. tier cost. Kemudian mobile B2B, nah ini apa lagi ya? Sekarang itu the age of mobile, mobile, semuanya mobile. Mobile apps, mobile, segala macam termasuk buat B2B. Oke, jadi ini seperti tergambar di sini, kita lihat ada supplier enterprise system, ada manufacturer enterprise system, kemudian mereka berinteraksi dengan web apps, web mobile apps, kemudian ada distribution juga. Jadi customer itu selalu tahu apa yang terjadi. Berikutnya, contemporary supply chain management, ini didasarkan pada penyederhanan rantai pasokan, produksi tepat waktu dan ramping, dengan fokus pada mitra strategis, dalam proses produksi, sistem perusahaan, dan pengisian ulang. Inventaris, jadi replenishment yang berkelanjutan. Terus, collaborative commerce, ini melibatkan penggunaan teknologi digital, memikirkan perusahaan rancang, dan mengembangkan setembangun masyarakat, mengolah produk secara kolaboratif. Jadi dalam siklus produk, itu nanti bisa bersama-sama, sehingga pada akhirnya kita bisa menyederhanakan rantai pasokan tersebut. Dan kalau kita ngomongin collaborative commerce, ini berarti ngomongin IT juga, karena kita akan pakai server cloud, bisnis sosial, dan salur lab. Kedepannya gimana ya? Perkembangan dari B2B kita lihat. Terlepas dari ukuran B2B e-commerce, ternyata B2B itu, pemasarannya sebenarnya masih sebagian kecil saja, dibandingkan dengan pemasaran dan peringkatan digital langsung ke konsumen. Ini penyebabnya apa? Karena memang ada perubahan teknologi yang cukup lambat, karena sifatnya itu, B2B itu sangat beda dengan e-commerce. B2C. Dan untuk sumber jangka panjang, hubungan internal, interpersonal, jaringan merek, dan pemasaran konten informatif, menggunakan kertas putih, white paper, video, podcast, webinar, blog, e-book conference, dan associate professional, itu tetap pemasaran utama yang paling efektif. Tapi kalau misalnya kita ngomongin pemasaran spot, yang cuma sekali beli, pemasaran B2B itu banyak menggunakan, banyak takut dan pemasaran yang sama dengan pemasaran B2C. Contohnya apa? Iklan bergambar, pemasaran mesin telusur, search engine marketing maksudnya, kemudian website, social media channel, video, dan iklan seluruh. Selanjutnya kita lihat apa sih yang disebut dengan net marketplace. Net marketplace adalah jangka digital sisi jual, tetap penjualan pembeli dipertemukan. Jadi seperti Amazon, Frugo, Alibaba, eBay, Etsy. Karakteristiknya itu meliputi apa saja? Bias, ada bias. Bias itu cenderung miha ke mana? Jadi ada yang miha ke seller, ada yang miha ke buyer. Ada juga yang netral. Kepemilikan dimiliki oleh industri atau dimiliki oleh pihak ketiga. Kemudian untuk mekanisme biaya, fix auction kayak eBay gitu ya, atau request for purchase, atau request for quantity. Lalu scope atau fokusnya bisa horizontal, vertical. Kalau vertikal itu dalam satu level supply chain, kalau horizontal itu berarti kita ngomongin pemasok kita di atas atau customer kita di depan. Value creation, customer supplier, dan access to market. Public, private. Ada empat tipe untuk pure net marketplace, yaitu e-distributor, e-procurement, exchange, dan industri konsorsia. E-distributor adalah perantara yang dimiliki secara independen, menawarkan kepada pelanggan industri, satu sumber melakukan pembelian spot barang tidak langsung, atau MRO. E-distributor beroperasi di pasar horizontal yang melayani berbagai industri dengan produk dari berbagai pemasok. Yang kedua, e-procurement, net marketplace, adalah perantara yang secara independen menghubungkan ratusan masuk online yang menawarkan jutaan barang MRO ke pasar bisnis yang membayar biaya untuk berhubung dalam pasar. E-procurement, net marketplace, beroperasi di pasar horizontal, sehingga ada kontrak jangka panjang. Kemudian exchange, kalau exchange yang ketiga adalah pasar online yang dimiliki secara independen, menghubungkan ratusan hingga ribuan pemasok dan pembeli dalam lingkungan waktu yang dinamis. Biasanya mereka pasar vertikal, di mana pembelian spot bisa dilakukan dengan input langsung, bertukar menghasilkan uang, dan membangun komisi pada setiap transaksi. Yang keempat adalah industri konsorsia, pasar vertikal yang dimiliki industri, di mana pembelian kontraktual jangka panjang atau input langsung dapat dilakukan oleh sekelompok peserta yang diundang. Konsorsi berfungsi untuk mengulangi ineficiensi rantai pasokan dengan menyatukan nilai pasokan untuk industri melalui jaringan dan platform komputasi bersama. Nah, ini contohnya. Sebetulnya pembagian empat tadi itu dibagi dengan dua sisi. Yang pertama, bagaimana bisnis itu membeli, dan yang kedua, sumber satu lagi adalah apa yang dibeli. Nah, kamu bisa lihat untuk apa yang dibeli itu ada indirect input, ada direct input. Kalau bagaimana, itu ada spot purchasing, ada long term sourcing. Jadi, kalau yang spot purchasing dengan indirect input, itu yang kita sebut dengan distributor, contohnya apa ada Granger, ada Amazon Business, ada eBay Business, ada Mac Mastercard. Kemudian, untuk direct input dan spot purchasing, itu kita sebut independent exchange, contohnya ada power source online sama go to paper. Untuk indirect input dan long term sourcing, ini ada e-procurement seperti Ariba. Kemudian untuk long term sourcing dan direct input, itu ada industri konsorsia, contohnya supply on sama desi. Kamu nanti boleh search juga di Google, melihat siapa saja sih mereka ini. Karena memang kalau sebagai customer, kita pasti jarang dengar. Nah, yang terakhir adalah private industrial network. Nah, yang tadi saya sudah sebutin. Jadi, kalau perusahaannya besar, kayak Walmart, kayak P&G, mungkin kalau di Indonesia itu kayak Indofood lah ya, Indofood tuh gede banget ya. Nah, jadi mereka bisa bikin private industrial network sendiri. Di mana ada company yang memanajikan si data menghubungkan supplier dan manufacturer, sementara manufacturer dan supplier itu mereka akan bergabung di sini. Sehingga mereka bisa saling inform dan saling bantu. Nah, jadi nanti setelah ini saya kasih contoh, seperti P&G ya, seperti apa privatnya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, buat apa sih private industrial network? Ini sebetulnya buat mengembangkan proses pembelian dan penjual yang paling efisien sebisa-bisanya mereka. Mereka ingin mengembangkan perencanaan sumber daya, supaya sumber dayanya terlengkapi, ada visibilitas dari rantai pasokan, terus ada hubungan pembeli-pemasok yang dekat, beroperasi dengan skala global, dan mengurangi risiko industri dengan pencegah, mencegah ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Private industrial network mengubah rantai pasokan dengan berfokus pada koordinasi proses bisnis yang berkelanjutan antar perusahaan. Koordinasi ini mencakup lebih dari segedar dukungan transaksi dan manajemen rantai pasokan. Jadi, desain produk, perkiraan permintaan, manajemen aset, rencana penjualan, masyarakat bisa dikoordinasikan dengan semua anggota jaringan. Jadi, ada beberapa bentuk kerjasama yang sudah dipakai, misalnya CPFR, atau Industry Wide Collaboration Resource Planning, ada forecasting dan replenishment, itu bekerja dengan anggota dari network, supaya bisa memperkirakan permintaan, mengembangkan produksi, rencana produksi, dan juga untuk shipping dan warehousing dan stocking, itu kita bisa berkoordinasi. Ini contoh untuk PNG. PNG itu seperti ini, kalian bisa lihat, PNG sebagai manufakturer, dia itu ada distributor, Spartan Stores, kemudian retailernya, contohnya JCPenney. Dan di sini ada sistem EDI yang membuka mereka, dan ada transporter. Ini contohnya. Dan saya yakin kalau di Indonesia, saya belum riset, tapi seperti Indofood, sudah pasti itu besar sekali soalnya perusahaannya. Mungkin mereka punya sendiri, tapi tetap pasti ada juga produk yang harus dibeli dari luar. Private Industry Network ini mengacu pada bahwa tidak mungkin mereka itu tahu kelebihan kapasitas dalam lantai pasokan. Tapi dengan adanya kerjasama ini, memungkinkan ada kerjasama yang baik. Sehingga bisa menghilangkan kelebihan persediaan. Jadi kita tidak habis uang untuk stock. Jadi ini juga margin gunung bisa lebih tinggi, karena produk tidak usah lagi di diskon, karena mereka sudah mau aus. Atau kita harus mengeluarkannya dari rang. Untuk marketing dan produk desain collaboration, ini juga bisa dipakai untuk melibatkan memasuk perusahaan dalam desain produk dan aktivitas pemasaran, serta aktivitas terkait dari mitra supply chain, dan juga distribusi mereka. Ini memastikan juga bahwa suku cadang, atau parts yang dipakai untuk membuat produk itu, memenuhi apa yang diminta oleh pasar. Ini juga bisa dipakai untuk industri self-stack. Dan biasanya kalau yang kita sebut private, orang lain tidak bisa sih. Dia memang harus jadi anggota itu dulu. Kayak tadi PNG, berarti harus jadi anggota private industrial networknya si PNG. Kalau tidak, tidak bisa. Kemudian yang terakhir, di sini ada collaborative commerce system. Collaborative commerce system. Kita lihat di sini, ini menggunakan cloud ya, kalau kamu lihat. Di sini ada workflow software, ada workstation, ada produk desain firm. Mereka sebetulnya berkolaborasi, menaruh berbagai drawing di sini. Jadi mereka bisa menggunakan itu untuk benar-benar berkolaborasi, sehingga bisa meningkatkan efisiensi dari pasokan mereka. Baik, seperti itu yang bisa dilaksanakan. Nanti kalian bisa baca-baca lagi dari buku, dan juga silakan jangan cek segan-segan untuk selalu mencari informasi tambahan dari search engine. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.